Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, nafasnya masih belum langkat. Pertama-tama, terima kasih kepada Dewan Kesemian Jakarta dalam kerjasamanya dengan Kemdibut menyelenggarakan kegiatan ini. Dan ini memang sebetulnya adalah wujud dari kerinduan terhadap teater Indonesia. Jadi kita ingin melihat teater kembali tumbuh, kembali berkembang. Dan dengan adanya pergelaran ini, kita berharap bukan hanya melihat talenta baru, tetapi juga penguatan kelembagaan. Dan kita berharap dari proses ini nanti kerjasamanya bisa berlanjut sehingga kelompok-kelompok teater yang tersibar di seluruh Indonesia bisa tumbuh, bukan hanya menunggu saat ada pegelaran-pegelaran yang mengumpulkan orang banyak, tetapi di tempat masing-masing juga tumbuh. Itu harapan kita semua. Dan saya senang judulnya ini adalah Sihir Teater Indonesia. Terus terang, waktu mahasiswa, teater Indonesia mungkin masih jauh lebih ramai. Ada teater-teater anak-anak muda, teater remaja, juga teater kampus. Tapi belakangan sepertinya dunia pentas, itu harus bersaing. Dan persaingannya bukan dari mana-mana, tetapi dari gadget, dari media elektronik yang menyerap banyak talenta, juga cerita-cerita, narasi, sehingga terkumpul di dalam media elektronik. Dan pentas-pentas ini kembali sepi. Dan saya kira kita semua yang ada di sini menyaksikan secara langsung proses itu. Dan dalam beberapa kasus, paling tidak dari obrolan-obrolan yang terjadi tiap hari itu, banyak orang merasa tidak berdaya. Karena pesona dan daya pukau dari media elektronik begitu luar biasa. Sehingga sekarang ini sering kita juga menyaksikan drama-drama yang terjadi di media sosial. Dan sudah waktunya saya kira, di samping tentunya kita menggunakan media sosial secara cerdas untuk menghidupkan kembali dunia pentas dan juga daya pikat dari teater Indonesia. Kita mulai menyoroti bekerja sama, berutama dengan teman-teman di daerah yang memiliki taman budaya mulai ke pusat-pusat kesenian untuk memberi ruang lebih luas kepada teater Indonesia. Dan saya kira ini kesempatan yang baik sekali untuk menyampaikan beberapa perkembangan menarik. Salah satu yang paling penting mungkin adanya dana alokasi khusus yang sekarang langsung diberikan kepada pemerintahan provinsi yang memiliki taman budaya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan. Dan saya berharap sekali salah satu kegiatan yang nantinya dipilih adalah kegiatan teater. Dan berharap dari proses itu dengan adanya ruang itu, maka gairah masyarakat, publik, dan juga komunitas-komunitas untuk berteater di lokasinya masing-masing akan tumbuh. Dan dalam kesempatan ini juga kita ingin memberikan penghargaan kepada seorang yang punya kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan teater modern Indonesia, Mas Nanok, dan beliau membangun teater OMA pada tahun 1977. Mungkin sebagian dari kita yang ada di ruang ini belum hadir, belum lahir bahkan, tetapi beliau sudah berteater bersama pendirinya 12 ya mas, 12 orang. Termasuk di dalamnya sekarang adalah tokoh-tokoh senior di bidang teater. Dan tentu ini yang saya kira akan menjadi agenda rutin atau agenda tetap dari kementerian, memberikan penghargaan kepada mereka yang punya kontribusi besar di dalam mengembangkan teater Indonesia. Dan sebetulnya kalau berbicara pemerintah memberikan penghargaan terhadap seorang seniman yang masyur seperti Mas Nanok, yang terhormat itu pemerintahnya, bukan senimannya. Jadi kami yang sangat bangga bisa memberikan penghargaan kepada Mas Nanok karena kontribusinya yang luar biasa. Terus terang, saya juga ikut dalam tanda kutip dibesarkan oleh teater Koma dan saya kira ada sesuatu yang sangat menarik dari teater ini, apalagi kalau hari ini kita berbicara tentang hubungan teater dengan politik. Mas Nanok bukan orang yang pengetahuan saya aktif dalam politik praktis, tetapi bukan berarti beliau tidak bersuara mengenai masalah-masalah sosial, masalah-masalah keadilan. Dan seluruh perjalanan karyanya di dalam hemat saya memiliki daya kritik yang luar biasa, memiliki sikap politik yang sangat jelas, tanpa harus larut bergenit-genit ikut menjadi politisi, apalagi kemudian membuat drama-drama yang menurut hemat saya, membuat dunia politik justru menjadi mencengkelkan dan menyebalkan. Dan untuk kesempatan ini, tahun ini kita memberikan penghargaan kepada Mas Nanok, itu bukan hanya karena perjalanan yang begitu panjang setia mengawal teater modern, tapi juga karena karya-karyanya selama ini juga mencerahkan publik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Nanok dan juga 15 teater yang akan tampil dalam kesempatan ini. Kita tentu berharap bahwa ini adalah sebuah langkah kecil, sebuah tongkap untuk kembalinya teater Indonesia ikut mewarnai secara kuat kesenian di Indonesia. Saya kira demikian dan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara ini dengan resmi menyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Bapak Nanoryang Tiarno, Teater Komar Ratna Riyang Tiarno, dan terima kasih untuk berikut Jenderal Pembayaran, Kementerian Pendidikan dan Pembayaran 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 Indonesia, Bapak Ilman Fahit. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati